Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Arturo disini Yang pastinya Wong Jowo yang tidak meninggalkan Subo Sito Oke guys, di video kali ini Sesuai dengan janjiku yang udah lama banget ini Saya mau review gaji tahun 2022 Ini sekarang udah bulan 4 ya Bulan April tepatnya Ini tak Tepatin janjiku Berapa gaji tahun 2022 UMR Yuk guys, ikuti terus video ini ya Biar nggak salah paham Yuk Cus Oke, sebelum kita bahas berapa gaji tahun 2022 Kalau misalnya kita ngomongin gaji Karena gaji itu hitungannya uang ya Uang itu berhubungan dengan angka Jadi nggak ada batasannya Tapi, kalau yang gaji sedikit Itu ada UMRnya disini Batas BWnya itu ada Kalau misalnya gaji kamu kurang dari UMR Itu sebenarnya tidak diperbolehkan Dan kamu bisa protes Ke Bukan ke Bukan ke Bukan ke Atau bisa ke shelter Konsultasi Atau bisa Datang meminta bantuan Di Tempat pengacara Yuk guys, langsung saja yang nggak pakai panjang lebar Jadi pastikan Gajimu itu sesuai dengan UMR ini Kalau misalnya nggak sesuai, kalau misalnya nggak sesuai bisa protes Gimana bisa tahu gajimu sesuai Kamu itu harus meminta selip gaji Pastikan setiap bulan menerima selip gaji Kalau misalnya nggak menerima selip gaji Bisa kamu tanyakan ke orang kantor Atau tanya kepada saja Atau mandur Yuk, ini gaji 2022 Bulan 1 Jadi UMR tahun 2022 Itu naik Dari 8.500 sekian Menjadi 9.160 won Untuk Ini penerimaan Januari 2022 Gaji pertama Sama kawan ini Saya menerima 1.905.280 Pera Ini karena Emang gajiku sekarang itu UMR Kerja dari Senin sampai Jumat 8 jam setiap hari Sabtu Minggu Likbur guys Terus ini untuk Total potongannya Potongan ini Dari Gaji kita ada Pajek Pajeknya ini 19.000 Karena pajek itu 1% Dari gaji kita Gaji kotor ya Bukan gaji bersihnya Semakin banyak gaji kita Maka persenanya Akan semakin banyak juga Terus ini ada Jumin C Pajek juga Terus ada Kukmin Kukminnya dikasih 90.000 Terus Gunggang Bom 69.900 Ini buat Asuransi Kesehatan Kalau misal kita Misal meriang Atau Sakit Terus Pukok Pusing-pusing Apa gimana Ini bisa pakai ini Terus termasuk juga Kamu kalau misal Membersihkan gigi Atau Skeling Bisa juga pakai Gunggang Bohom Terus dibawahnya Ada Janggyu yang Bohom 8.500 Goyong Bohom 15.000 Terus ada Gesuksabi Gesuksabi itu Asrama Potongan asrama Dipotong 10.000 Untuk potongan asrama Ini kebijakan pabrik Ada yang dipotong Ada yang enggak Ada yang potongannya Banyak juga Ada yang semua Ditanggungkan Di pekerjanya Ini alhamdulillah Cuma 10.000 Oh ya Pada saat menerima Gaji bulan Januari Pasti kita akan Dikasih kertas ini Ini kertas Jumal Jungsan Penyesuaian Pacek akhir tahun Jadi Pacek kita Di tahun 2021 Di akhir tahun Itu udah sesuai Belum Kalau misal belum Sesuai Ini ada penyesuaian Paceknya disini Nanti kalau misal Kita kurang Kita harus membayar Kalau kita lebih Kita dikasih Transferan Kalau misal kita Dapat transferan Itu Biasanya disini Ada keterangan Minus Seperti ini Ini sama Minus 84.000 Di kejadian Yang tahun-tahun Sebelumnya Pas gaji saya Masih banyak Dulu Itu seringnya Saya kurang Karena motong Paceknya itu Dari orang kantor Itu kurang Ya guys Mungkin cukup Sekian video Kali ini Jangan lupa Untuk kalian dukung Juga channel ini Dengan cara subscribe Dan juga like Comment Dan share Sebanyak-banyak Ke media sosial Akhir saya Lebih semangat Untuk membuat kontennya Kalau misal ada Pertanyaan Atau Mau minta video Apa Yaudah Silahkan Untuk komen Di kolom komentar ini Atau bisa tinggalkan DM di Instagram Atau juga Di TikTok Yowes Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton